Assalamualaikum Jumpa lagi di Ewa Channel Semua tentang Puyo Nah sekarang kan sudah Bulan Februari Tiap hari hujan Dan disini Saya mau menunjukkan kepada teman-teman Ini adalah Kohei Di penampungan Saya Ini dalam Keadaan gembur tidak basah Dan disini Saya menggunakan Pakan murni Nah ini sekarang Saya mau Ini mau memasukkan Ke Karung bekas Pakan untuk saya pak Jadi Sebelum saya masukkan Ke karung Ini saya semprot Saya semprot Memakai dekomposer Dan dekomposer ini Cuma Buatan sendiri Kenapa ini Saya semprot dulu sebelum Masuk karung Ini supaya Proses pengomposannya itu cepat Jadi Jadi nanti ketika dibeli petani Ini sudah siap langsung Ditebar buat pupuk Jadi Amoniaknya ini Sudah tidak ada Sudah jadi pupuk Pupuk organik Nah Saya semprot seperti ini Baru Dimasukkan ke karung Dan untuk Membuat dekomposer Teman-teman bisa Melihat video Saya sebelumnya Yaitu bagaimana cara Untuk membuat dekomposer Dengan biaya yang sangat murah Cuma Modal sekitar 5 ribuan Ini sudah Bisa mendapatkan dekomposer Banyak liter Nah Ini Saya masukkan Ke karung Ya Untuk diketahui Saya Memakai Pakan murni Dan Umur puyuh Saya ini Ada yang Umur 3 bulan Ada yang 5 bulan Ada yang Setahun lebih Jadi Biasanya Kan Kalau musim hujan Ketika Puyuh Ini Usia muda Terus Pakai Pakan murni Itu kan Biasanya Kotorannya Itu Sangat Basah Nah Bagaimana Caranya Supaya Bisa Gembur Begini Kuncinya Adalah Satu Di Tiap Minum Saya Menggunakan Probiotik 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 Juga Saya buat Sendiri Terus Nah Pakai Dekomposer Dekomposer ini Saya campur Dengan Ini Tetes tebu Dan Untuk dosisnya Saya perbanyak Kalau waktu Musim hujan Dan Kalau memakai Gula pasir Juga bisa Sebagai Ganti Tetes tebu Terus Yang tidak Kalah Penting Yaitu Harus Memakai Serbu Gergaji Kayu Karena Ini Adalah Kuncinya Di Saat Musim hujan Jadi Walaupun Kita sudah Memakai Probiotik Terus Dekomposer Tapi Kalau waktu Musim hujan Terus Puyuh Dalam Usia muda Terus Pakai Pakan Murni Itu Otomatis Pasti Tetap Basah Jadi Jalan satu-satunya Adalah Dengan Memakai Serbu Gergaji Dan Untuk Serbu Gergaji Jadi Kalau pas Musim hujan Ini Saya Perbanyak Kalau Biasanya Tiap Kotaknya Itu Dua Genggam Kalau pas Musim hujan Saya bisa 3-4 Genggam Tiap Kotak Tempat Kotoran Jadi Sebenarnya Kunci utama Untuk mengatasi Kohe Basah Saat Musim hujan Yaitu Dengan Memakai Serbu Gergaji Disamping Untuk Mengurangi Bau Juga Untuk Mempercepat Dalam Pengeringan Kohe ini Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalam Terima 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 Terima